Pemerhati pendidikan sekaligus Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widia Mandala Surabaya, Ani Tali yang mendapatkan penghargaan Taleta Unggul Habibi Prize 2024. Sebagai pemerhati pendidikan, dirinya mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan mutu. Karena Indonesia itu negara kepulauan ya, jadi sulit juga. Pertama akses itu juga sulit, tapi itu ya sedang dan sudah hampir berhasil ya. Karena kalau kita lihat APK itu sudah 90% ke atas, terutama kalau yang pendidikan dasar itu sudah hampir 100%. Tapi nanti ke depan kan wajib belajar 13 tahun, jadi bukan hanya, kan makin lama makin ditingkatkan. Dulu 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, sekarang 13 tahun. Jadi pra SD itu juga akan sangat menentukan. Tapi tantangan yang paling besar adalah bagaimana mutu itu juga bisa dinikmati untuk seluruh Indonesia. Anita juga menyebutkan kurikulum pendidikan di Indonesia harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berkesinambungan. Selain itu, pembaharuan pada konten kurikulum harus terus diperbaharui, mengikuti perkembangan teknologi. Terima kasih kawan BRIN telah menyaksikan BRIN Daily News, riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!